Intro Pelaksana tugas gubernur Aceh, Nova Iryansyah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Islamic Development Bank dan King Abdullah bin Abdul Aziz, program for charity awards yang membantu 7.500 paket kesehatan kepada masyarakat Aceh terdampak COVID-19. Sebagian besar paket itu disalurkan kepada anak yatim dan tenaga medis. Kami merasa sangat berbahagia dan terbantu sekali. Kami sangat senang anak-anak yatim di Aceh, banyak yang memperhatikan. Nova yakin bantuan ini akan meningkatkan semangat anak-anak di Aceh, menjaga mereka dari keputus asaan akibat dampak COVID-19. Ujar Nova saat seremonial penyerahan bantuan kepada anak yatim di pendopo gubernur Aceh, Senin 27 Juli 2020. Pemerintah Aceh, Kato Nova terus berupaya agar semua sektor kehidupan masyarakat tetap berjalan dan produktif namun aman dari COVID-19. Ia menyebutkan, memerangi COVID-19 membutuhkan kerjasama dan dukungan dari semua pihak, serta kesepemahaman yang sama terhadap cara penanganan dan pencegahan penularan penyakit menular ini. Berbagai informasi dan sosialisasi juga terus digencarkan pemerintah Aceh. Islamic Development Bank juga membuat program Orpanskavala Program atau OKP, yaitu program pemberdayaan anak-anak korban tsunami dan konflik di Aceh. Program itu akan berakhir pada Desember 2021. Namun, Nova berharap adanya keberlanjutan program yang bisa dilakukan di Aceh. Penyerahan bantuan 7.500 paket itu juga berasal di bawah program OKP. Bantuan ditujukan ke masyarakat Aceh yang terbagi atas 1.000 pekerja informal, 1.000 task force, 2.300 tenaga medis, dan 3.200 anak yatim yang berada di bawah asuhan Orpanskavala Program. Ada pun paket kesehatan berupa hand sanitizer, hand wash, masker, panadol, panflet edukasi, dan termometer digital. Nantinya, bantuan Health Kids ini akan didistribusikan ke wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi dan Pidi Jaya, Aceh Utara, dan Sabang. Program ini diberikan dalam rangka emergensi respon COVID-19 di Aceh. Seremonial penyerahan bantuan itu juga ikut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Pelaksana BPBA, Kepala Biro Umum Setda Aceh, dan Kepala Biro Humas, dan Protokol Setda Aceh. Terima kasih.